Orang Katolik, Assalamualaikum. Ini ada pertanyaan bagus. Malam Pastor serius, aku tanya info dari Pastor. Kamu nanya, kalau mau bersaksi tentang Papa Yesus dan Mama Bunda Maria gimana sebagai iman Katolik? Karena berulang kali datang dalam mimpiku. Nah, saudara-saudara, catatan pertama untuk teman kita ini dan untuk kita semua, kita terbiasa memanggil Yesus itu sebagai Papa Yesus. No, di dalam iman Kristen itu sangat salah besar. Tidak ada itu Papa Yesus. Yesus itu adalah saudara sulung kita. Jadi kalau kita dibaptis menjadi orang Kristen, berarti kita adalah saudara dari Tuhan kita, Yesus Kristus. Maka, Yesus adalah saudara kita, bukan Papa Yesus. Ini intro saja. Nah, berikutnya. Bagaimana memberi kesaksian tentang Yesus dan Bunda Maria sebagai orang Katolik? Nah, saya tidak punya tips yang banyak atau tips seperti apa saya tidak punya, tapi saya mau pinjam salah satu istilah latin seperti ini. Nemodat Quot Non Habit. Artinya kurang lebih seperti ini. Tidak seorang pun dapat memberi dari apa yang dia tidak punya. Artinya sederhana adalah, kau harus punya sesuatu, kau harus pegang sesuatu, baru kau bisa memberikan untuk orang lain. Begitu. Artinya kita harus punya sesuatu dalam diri kita. Apa itu? Ya Yesus. Apa itu? Ya Bunda Maria. Baru kita bisa memberikan itu atau memberikan kesaksian itu kepada orang lain. Nah, dekat dengan Yesus ini kan persoalan berat untuk kita. Karena kadang kita lalai, kadang kita tidak tekun mengikuti dia, kadang juga kita jatuh dalam dosa, bahkan dosa yang sama kita jatuh terus setiap hari dalam dosa itu. Nah, ini. Tapi saya ingin menggambarkan satu kesamaan Tuhan Yesus dan Bunda Maria. Keduanya itu sama-sama taat, keduanya itu sama-sama tunduk pada rencana dan kehendak Bapak. Nah, kesetiaan mereka, ketaatan mereka pada rencana Bapak, itu kiranya menjadi kesaksian hidup kita, supaya kita juga itu taat. Nah, Yesus itu dari awal sampai akhir hidupnya, itu digoda terus oleh ibris. Tetapi Bunda Maria sudah melawan itu sejak ia ada dalam kandungan Santa Ana. Bahwa pada saatnya dia bilang, terjadilah padaku menurut kehendak. Maka, ketaatan penuh Yesus dan Bunda Maria kepada Bapak, itu juga kiranya menjadi pegangan kita, bagian dari kita, sehingga kita bisa bersaksi bagi orang lain. Assalamualaikum.